Selamat pagi kepada Prof. Laksona Tristan Toros sebagai host dan sekaligus sebagai penasehat tim FGD Indonesia Biotics Forum IBF. Juga selamat pagi dan selamat datang kepada para narasumber Prof. Sunarto, Prof. Yati Sunarto, kemudian Bu Tias. Apakah Bu Tias sudah hadir? Sudah. Oh iya, ya Bu Tias. Iya Bu. Kemudian kepada Dr. Amalia, mudah-mudahan juga sudah hadir. Dan kemudian kepada Ibu Yuvita sebagai pembicara juga, terima kasih atas kebaikannya dan dedikasinya sebagai narasumber pagi ini. Sebagai acara pertama sebelum session, sebagaimana biasa, kami akan mohon pengantar dan sambutan jadi Prof. Laksona Tristan Toros selaku host dan sekaligus selaku tim pengarah dari Indonesia Biotics Forum. Kami persilahkan Prof. Laksona. Terima kasih Pak Wanoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan semua dalam harapan kami dalam keadaan sehat dan masih dalam suasana syawal. Kita akan memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dan semoga kita semua sehat. Ya, terima kasih Pak Manopo. Pak Manopo dan ini satu pertemuan yang menarik setelah kita libur hari raya selama hampir dua minggu. Nah, hari ini kita mendapat banyak pengasukan dari para pakar biotik dan juga Prof. Yati, Prof. Nato, dan semua orang mencari ada di sini. Selamat bertemu kembali. Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Peter, sebenarnya saya bukan host ya, tapi lebih sebagai pembantu umumnya Pak Peter ya. Membantu. Ya, diskusi ini menjadi terus berjalan dari hostnya IBF ya Pak ya, Indonesian Byte Forum, itu hostnya. Kami lebih sebagai, ya pokoknya membantu gitu ya. Nah, ini setelah kita tiga bulan pasca, atau masih dalam pandemik ya, COVID ini, memang kita sekarang ini sudah mengalami apa yang kita sebut sebagai semacam, apa ya, tsunami pengetahuan. Ya, banyak sekali yang datang ke kita. Nah, kami dari PKM-KUGM, kami mengharapkan ke depannya, kita akan mencoba untuk lebih membahas apa yang kita sebut sebagai pembelajaran yang tidak hanya untuk perorangan ya. Saya yakin anggota-anggota IBF itu adalah perorangan ya, yang ada di perguruan tinggi, ada di rumah sakit, atau bekerja di menkes, atau bekerja di dinasih sehatan, ataupun sebagai orang swasta ya. Nah, memang setelah tiga bulan pandemik ini, kita, tantangannya kita dalam pengetahuan tadi, itu bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang dipelajari oleh individu ya, selama ini, termasuk di IBF, karena kami di PKM-KUGM ini, kita membantu sekitar delapan jaringan lain, yang bersama-sama dengan UDEM sendiri, kita berusaha untuk mengisi kekosongan pengetahuan, karena COVID ini penyakit yang baru. Nah, pengisian kekosongan ini ke individu saya kira sudah cukup banyak, dan sudah kami sendiri selama tiga bulan mengharapkan sekitar 150, ini rekor ya, 150 webinar yang mungkin tiap hari itu bisa ada lima atau enam webinar, kadang-kadang satu sesi itu bisa tiga atau dua bersama-sama. Nah, mungkin begini Pak Peter, nanti saatnya kita mulai juga untuk masuk ke pembelajaran kelembagaan. Nah, untuk itu mungkin IBF perlu untuk identifikasi ya, lembaga-lembaga mana yang mempunyai bioetik ya. Yang jelas rumah sakit ya Pak Peter ya, itu kan ada komisi etik ya. Kemudian juga perguruan tinggi, dosen-dosen juga banyak yang mempunyai studi bioetik atau pengajaran bioetik ya. Nah, mungkin ada baiknya saran saya nih Pak Peter ya, kita bikin semacam survei online mengenai apa-apa materi yang dibutuhkan oleh misalnya komisi etik di rumah sakit. Ya, mungkin membahas case study dalam konteks COVID ataupun non-COVID ya. Atau dibutuhkan dosen-dosen. Nah, sehingga nanti program kita itu akan sampai pada program yang betul-betul mendukung pembelajaran organisasi nih Pak Peter ya. Tapi tetap yang perorangan tetap Pak. Jadi, kita akan jalankan dua-duanya. Jadi, ini semoga bisa berjalan dan ini saya yakin dengan membahas kasus-kasus yang mungkin terkait dengan bioetik ya, di rumah sakit ataupun di perguruan tinggi atau di swasta ataupun di jenis kesehatan, di KMNKES. Ini forumnya akan hidup terus Pak, karena kasus itu akan semakin banyak saya yakin nih Pak. Dan hari ini kita juga akan lihat atas patas-patas etika dengan normal buka itu bagaimana kita akan lihat. Oke, saya kira itu Pak Peter ya. Saya berharap mulai minggu ini kita akan ada semacam apa yang kita sebut sebagai survei kebutuhan Pak tentang topik yang bisa diaplikasikan di lembaga. Dan kami dari UGEM kami siap mendukung Pak, sekali lagi fungsi kami mendukung untuk membuat survei atau apa. Bukan isinya ya, tapi untuk caranya atau nanti untuk analisisnya kita bisa bantu. Saya kira demikian Pak Peter yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kecayaannya IPF ya untuk kami dan kami bisa membantu sampai minggu ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.